Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3 Tema 6, Energi dan Perubahannya Subtema 4, Penghematan Energi Pembelajaran kelima Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Sobat Pintar, ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Nah, manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Apakah mematikan lampu pada siang hari? Mematikan keran air saat tidak digunakan? Menampung air hujan, bermain atau ke sekolah dengan menggunakan sepeda Atau menggunakan mainan yang tidak menggunakan energi listrik Nah, Sobat Pintar, tuliskan laporan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan ya Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membuat rencana Nah, sekarang tuliskan kegiatan yang sudah kalian lakukan Contohnya seperti berikut ini Laporan kegiatan menghemat energi Waktu pelaksanaannya yaitu Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 Kemudian tempat pelaksanaannya yaitu di SD Garuda Nah, kita tuliskan ya Kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan Antara lain, yang pertama berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda Kemudian yang kedua mematikan lampu kelas pada saat siang hari Yang ketiga menggunakan lampu hemat energi Yang keempat tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC saat pagi hari Yang keempat mematikan keran setelah digunakan untuk mencuci tangan Dan yang keenam mengurangi penggunaan alat listrik Nah, itulah laporan kegiatan menghemat energi Hal-hal yang sudah dilakukan untuk menghemat energi Berikutnya kita akan tuliskan ya Kesulitan atau masalah yang dihadapi selama dalam melakukan kegiatan menghemat energi Di antaranya yaitu Masih ada teman yang belum melakukan kegiatan hemat energi Yang kedua, hampir semua kegiatan di sekolah menggunakan listrik Selanjutnya kita tuliskan juga keberhasilan yang telah dicapai Di antaranya yaitu Yang pertama, dengan kegiatan yang telah dilakukan Ternyata dapat mengurangi penggunaan energi Kemudian yang kedua, sebagian besar siswa di sekolah Sudah melakukan tindakan hemat energi Nah, kalian silakan tuliskan laporan kegiatan menghemat energi Yang telah kalian lakukan ya Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing Sobat pintar, kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam Kalian juga berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan ya Sekarang diskusikan hal berikut bersama dengan temanmu Yang pertama, tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi Hak yang telah diperoleh berkaitan dengan energi antara lain Sebagai masyarakat, pemerintah sudah memberikan ketersediaan energi yang cukup Kemudian, adanya kemudahan dalam penggunaan energi Misalkan listrik Dan yang ketiga, energi yang diperoleh cukup baik Misalnya, energi listrik Selanjutnya, yang kedua Tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi Yaitu antara lain, menjaga ketersediaan energi dengan bijak Selanjutnya, tidak boros dalam menggunakan energi yang sudah ada Dan menggunakan energi yang ada seperlunya saja Kemudian, yang ketiga Manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Coba kalian jelaskan ya Yaitu, sebagai seorang pelajar Paling sulit dalam menjaga ketersediaan energi Terutama energi listrik Nah, Sobat Pintar Setelah kalian mendiskusikan Silakan kalian tuliskan hasil diskusi kalian ya Apa saja hak dan kewajiban Yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesediaan energi Lalu, kalian tuliskan juga Apa saja kesulitan yang kalian hadapi Dalam menjaga kesediaan energi Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh